Intro Orang yang hidupnya diperbudak oleh uang Nah, pilih hanya apakah uang yang jadi majikan Ataukah kita yang jadi budaknya Nah, mestinya, mestinya Uang itu hanyalah alat Hanya alat-alat agar kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan Tetapi bukan uang yang menjadi majikan Dan kita menjadi hambanya uang Dan hidup kita sejatinya terus Pikiran tenaga waktu itu sadar atau tidak Itu karena tadi kita memang terperdaya oleh Banyaknya harapan dan keinginan Nah, mau gak Kata Imam Ibn Atta'ilah Mau gak menjadi orang yang bebas Dari belenggu manusia Caranya adalah Jadikan diri kita sebagai hamba Tuhan yang totaliti Gimana caranya agar bisa menjadi hamba Tuhan yang totaliti Segala harapan yang kita miliki Gantungkan harapan itu semata-mata kepada Allah Bukan kepada yang lainnya Kalau kita bekerja Tanamkan motivasi bekerja ini semata-mata diniatin ibadah Kepada Allah Maka, sekalipun kita bekerja dalam sebuah perusahaan Maka, dimensi kita Tetap saja bisa totaliti menjadi hamba Di hadapan Tuhan Tetapi ketika tidak ditanamkan bekerja sebagai bagian dari ibadah Apalagi bekerja hanya sekedar mencari uang Maka dia akan bekerja kalau disitu ada uangnya Kalau tidak ada uangnya, dia tidak akan lagi bekerja Kenapa? Karena yang dia cari adalah Bukan dimensi penghambaan terhadap Tuhannya Tetapi yang dia cari uangnya Apakah mungkin kan orang terus bekerja tanpa uang Terus bisa bekerja terus Sebetulnya tergantung totalitinya Siapapun perusahaan Ketika dalam kondisi stabil Dia akan penuhi seluruh hak-hak karyawan Kenapa penting bekerja itu dimaknai sebagai dimensi ibadah Bahwa karena kita oleh Allah dikasih energi Dikasih tenaga Dikasih kekuatan Inilah yang kita subuhkan supaya kita tidak berdiam diri Maka kita gerakan seluruh energi yang kita miliki Dalam kerangka namanya bekerja Jadi selagi energi ini ada Terus sajalah bekerja Jangan berhenti untuk bekerja Kalau kita berbisnis Silahkan berbisnis Jangan semata-mata mencari keuntungan Tetapi berbisnis lah Dalam kerangka Untuk mencari Benih-benih atau untuk mencari Butiran-butiran rezeki yang halal Kenapa kalau tidak boleh Orientasinya keuntungan Kalau orang berorientasinya keuntungan Maka dia tidak lagi melihat apakah ini keuntungan Ini halal atau tidak Selagi disebut keuntungan Maka itu diambilnya Tetapi kalau kita memaknai Bisnisnya semata-mata Mencari rezeki halal Maka yang akan diambil Yang halalnya saja Jadi silahkan Bahwa seluruh yang kita miliki Kita gerakan Kita ikhtiarkan secara optimal Tetapi Bahwa kalau hari ini Kita ternyata Disibukan oleh apapun Itu karena disitu kita punya harapan banyak Disitu banyak sekali hasrat-hasrat Apalagi ketamakan tadi Sampai membawa pada dimensi kerah kusat Contoh Orang ingin cantik Dia akan repot itu Berkali-kali ke salon Berkali-kali datang ke skincare Berkali-kali date Banyak sekali Tenaga, waktu, pikiran Kan dia menjadi seakan-akan Tidak berdaya Nah Jadi Silahkan Bangun harapan Tetapi Harapan ini Jangan menjebak diri kita Pada akhirnya Kita hanya menjadi hamba yang hina Tetapi Jadikan Segala harapan ini Sebagai cara kita Betul-betul menjadi hamba Allah Nah Inilah yang sebetulnya Bahwa Sedikit demi sedikit Kita penting sekali Untuk menjadikan diri kita Betul-betul bisa Totaliti Menggantungkan segala harapannya Kepada Allah Bukankah yang lain Ada pun Kalau hari ini Kebetulan rutinitasnya Berbisnis Berbisnis itu adalah Cara Jalan Di mana Media inilah Yang kita tempuh Untuk menempuh Jalan kita Menggapai ridho Dan maafir Allah Kalau hari ini Aktivitas kita Bekerja Bekerja dimanapun Anggaplah Pekerjaan ini Hanyalah kendaraan Yang sedang Menghantarkan kita Menggapai ridho Dan maafir Allah Nah Selagi terus Kita dibangun Segala harapannya Kepada Allah Disitulah kita Betul-betul Akan menjadi Hambanya Allah Nah Banyak orang Pada akhirnya Di betul-betul Menjadi budak Yang tak berdaya Tetapi bukan Menjadi hambanya Allah Nah Inilah yang oleh Imam Ibn Atta'illah Dikasih cara Kalau kita ingin Hidup merdeka Tanpa banyak Beban pikiran Tanpa banyak Ketakutan Tanpa banyak Kecemasan Caranya Adalah Jangan banyak Membangun Hasrat-hasrat Keinginan Kepada Selain Allah Selagi kita Banyak hasrat Banyak keinginan Kepada Sesama manusia Maka bersiap-siaplah Kita akan menjadi Budaknya Dimanapun Kapanpun Dan dengan Siapapun Makanya Kalau orang selama ini Kok pusing Ruwet Boleh jadi Dia Belum bebas Dalam berfikirnya Dia masih Terbelenggu 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 Banyak sekali Kepentingan Kepentingan Keinginan Keinginan Selagi itu Ada Maka selagi itu Pula kita akan Merasa Tersiksa Jadi Berharap Kepada Kalau kita Berharap Kepada orang Yang kita Bagi Maka kita Bersiap-siaplah Akan Kecepatan Jadi Pilihan Manusia Dia akan Menjadi hamba Hanya Apakah Dia menjadi Hambanya Allah Ataukah Dia menjadi Hambanya Selain Allah Nah Disinilah Ditegaskan oleh Imam Ibn Cara kita Bagaimana Agar tidak Terbelenggu Maka Jangan Gantungkan Hasrat Atau Keinginan Kepada Selain Allah Selagi itu Terus ada Hasrat dan Keinginan Yang kita Tancapkan Kepada Manusia Maka Disitulah Kita akan Menjadi Budak Itu saja Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh